Intro Oke selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saudara kita saya pribadi sangat bersyukur Saudara ini adalah pertemuan yang ketiga Pertemuan yang ketiga ketika kita akan mencoba untuk terus menggumuli berkaitan dengan spirituality Dan Saudara saya sangat berharap Meskipun mungkin di dalam beberapa subjek atau beberapa poin yang saya sampaikan Ada bagian-bagian yang mungkin Saudara perlu waktu untuk kemudian pikirkan kembali Saudara tetapi saya pribadi sangat percaya bahwa apa yang kemudian kita gumulkan ini Menjadi bagian yang setiap orang Kristen harus kemudian gumulkan Saudara topik hari ini adalah satu kelanjutan sebenarnya Daripada subjek yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu Saudara karena itu bagi setiap Saudara yang belum berkesempatan mendengar keseluruhan subjek-subjek yang lalu Saudara boleh kemudian boleh search di Youtube daripada GK Kelapa Gading Dan Saudara bisa kemudian mempelajari bagian-bagian tersebut Tapi saya akan memberikan gambaran sedikit apa yang kemudian kita sudah bicarakan di dalam beberapa waktu lalu Boleh minta tolong slide dapat ditampilkan Saudara kalau saudara perhatikan boleh dapat ditampilkan slide-nya Oke saya coba langsung saja menjelaskan Jadi saudara ketika bicara mengenai spirituality maka ini bicara mengenai satu perjalanan hidup Setelah kita percaya dimana kita berjalan untuk kemudian menjadi serupa dengan Kristus Jadi serupa dengan Kristus itu adalah goalnya Serupa dengan Kristus itu adalah menjadi tujuannya Nah saudara tetapi ketika berjalan untuk menjadi serupa dengan Kristus Kita berhadapan dengan Rika Liku naik turun daripada realitas keberadaan hidup kita Perjalanan hidup kita Jadi kalau saudara perhatikan di dalam gambar ini Ini adalah sesi yang pertama Saya berbicara tentang realitas perjalanan untuk menjadi serupa dengan Kristus Dan kita melihat fondasinya adalah Kristus Dan tujuan utamanya adalah Kristus Dan kemudian di tengah-tengahnya disitu adalah Ada sebuah realitas komunion Jadi dalam sesi yang pertama Kata yang penting adalah union dan komunion Kita sudah disatukan dengan Kristus Itu menjadi dasar Dan itu menjadi tujuan utama Dimana semakin hari Kesatuan dengan Kristus itu akan semakin menjadi nyata Antara Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus Sehingga rupaku bukan lagi rupa aku Tapi rupa Kristus yang kemudian akan dinyatakan Itu adalah tujuannya Dan dinamika daripada union ini adalah komunion Dimana semua ini hanya bisa terjadi Kalau kita memiliki keintiman dengan Kristus Semakin kita intim dengan Allah Semakin kita bersama dengan Allah Disitulah keserupaan dengan Kristus akan semakin terjadi Dan di dalam proses ini Saya menegaskan ada Di dalam sesi yang kedua Ada tiga kata yang Memang saya sengaja membuat menjadi satu akronim Di dalam bahasa Indonesia yaitu kata doa Ya kata doa Saudara dan kata doa ini penting Karena di dalam komunion itu Doa itu menjadi inti utamanya Saudara doa bukan berarti Sekarang saya tutup mata Kita berbicara begini itu doa Betul itu doa Tapi yang maksudkan saya dengan istilah doa ini Lebih kepada hakikat daripada doa Hakikat daripada doa adalah relasi dengan Allah Saya bisa buka mata Saya bisa sambil bercakap dengan saudara Tetapi saya bisa berdoa Saya bisa berrelasi dengan Allah Saya bisa peka untuk melihat Apakah ada hal-hal yang Tuhan hendak sampaikan melalui saudara Atau sebaliknya Ada hal-hal yang Tuhan inginkan saya Sampaikan sesuatu kepada saudara Itu adalah sebuah relasi doa Nah saudara Doa adalah segalanya Dan sebenarnya di dalam doa itu Saya mencoba untuk Memberikan satu Satu singkatan daripada doa itu Yaitu desire Lalu openness dan action Jadi Itu adalah tiga-tiga-tiga Tiga areal tersebut Jadi Desire, openness dan action Itu menjadi satu bagian yang Bagian yang penting kemudian Ketika Ketika kita kemudian Berbicara tentang realitas Perjalanan-perjalanan rohani tersebut Nah saudara Hari ini kita akan kemudian Lebih mencoba untuk mengeksplor Subjek berkaitan dengan realitas Desire tadi Realitas desire tadi Saudara saya ingin memulai dengan Saudara coba bisa melihat Daripada Filipi fasal 1 Ayat 9 hingga ayat 11 Filipi fasal 1 Ayat 9 hingga ayat yang ke-11 Saudara saya akan bacakan Bagi saudara Sebelum saya bacakan Sambil saudara kemudian Sambil kemudian Saudara kemudian Melihat Memperhatikan ayat tersebut Ada dua pertanyaan Yang saya hendak Tanyakan pada saudara Dua pilihan Sorry bukan dua pertanyaan Pilihan pertama Ketika Saya akan bacakan ayat ini Menurut saudara Ayat ini Lebih bicara mengenai Knowing dulu Pengetahuan dulu Baru kasih Atau kasih dulu Baru pengetahuan Jadi pilihan saudara adalah Mana yang harus lebih dahulu Melalui versi Beberapa ayat ini Filipi fasal 1 Ayat 9 sampai 11 Ayat 19 Ayat 9 sampai 11 Maaf Saya akan 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 bacakan Bagi Bapak ibu saudara Dan Inilah doaku Semoga Kasihmu Makin melimpah Dalam pengetahuan Yang benar Dan dalam segala macam Pengertian Sehingga kamu dapat Memilih apa yang baik Supaya kamu Suci dan tak Bercacat Menjelang hari Kristus Penuh dengan Kebenaran yang Dikerjakan oleh Yesus Kristus Untuk memuliakan Dan memuji Allah Ayat 9 Dan inilah doaku Semoga Kasihmu Makin melimpah Dalam pengetahuan Yang benar Dan dalam segala Macam Pengertian Saudara Yang mana Sebenarnya Di dalam ayat-ayat ini Berbicara mengenai Kasih dahulu Atau pengetahuan dulu Atau pengetahuan dulu Baru kasih Kemudian mengikutinya Saudara jelas sekali Ayat ini Bicara mengenai Relasi antara Kasih dan pengetahuan Tetapi Ayat ini juga Memberikan penegasan Mana Yang harus Menjadi First priority Saudara saya Tidak akan menjawab Hal tersebut Dan menurut saya Cukup clear Tapi saya ingin Mengajak kita Melihat di dalam Bagian-bagian Pembahasan ini Untuk Kemudian memberikan Penegasan kepada kita Yang mana Seharusnya Lebih dahulu Nah saudara Kalau saudara Ke Jalan-jalan Ke daerah LA Ke California Maka Saudara saya rasa Ini adalah salah satu tempat Yang Yang mungkin Saudara akan visit Ini adalah LAKMA Jadi Los Angeles County Museum of Art Jadi ini adalah museum Soalnya kenapa Saya katakan Umumnya Cukup banyak orang Yang kesitu Apalagi turis Indonesia Kerap kali akan Ketempat tersebut Karena Ada satu spot Foto yang bagus Yang Instagramable Yaitu Foto yang ini Yang kecil Di bawah itu Itu cuma Satu spot Satu spot Kecil Saudara dan orang Begitu foto Dan memang Tempatnya bagus Tetapi sayangnya Menurut saya Adalah Cukup banyak orang Yang pergi Cuma hanya foto-foto Di luar Dan tidak masuk Ke museumnya Padahal Di museumnya tersebut Ya tentu saja Ada banyak barang Yang penting Barang histori Yang kita bisa belajar Tetapi ketika Bicara secara Kristiani Ada satu Lukisan Yang penting Yang ada Di dalam museum tersebut Saudara Lukisan itu Adalah Lukisan yang Satu ini Saudara Ini adalah Lukisan Santo Agustinus Lukisan Santo Agustinus Saudara Ketika berbicara Mengenai Toko-toko Yang sangat Berpengaruh Dalam dunia Saya bicara dunia Bukan hanya Bicara Kristen Ketika bicara dunia Bicara mengenai Konsep berpikir Bicara mengenai Filosofi hidup Saudara Maka Agustinus Adalah satu Toko yang Sangat besar Dunia mengakui Apalagi kita Kekristenan Nah Di dalam lukisan ini Sebenarnya yang menarik Adalah bagian atas Daripada lukisan ini Saya coba untuk Menzoomnya Nah itu adalah Gambar daripada Agustinus Saudara yang menarik Adalah begini Kalau saudara Lihat lukisan tersebut Berarti Sebentar ya Kalau saya begini Berarti di sisi 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 kiri Kiri saudara ya Paling ujungnya Kalau saudara Lihat di TV Jadi di sisi kiri Atas itu Atas itu ada Seperti kayak Satu Kumpulan cahaya api Di bawahnya itu Alkitab Nah di atas itu Ada tulis kata Di dalam kata latin Veritas Veritas artinya The truth Kebenaran Agustinus Agustinus adalah orang Di tangan kirinya Yang menarik Yang menarik di situ Hatinya yang Hatinya yang mempengaruhi otak Hatinya yang Menderive otak Dia Nah setelah ada satu kalimat penting Daripada Agustinus Dan banyak sekali Dikutip disana sini Yaitu Agustinus berkata Bahwa Kita Manusia itu Atau Tuhan itu Menjadikan kita Untuk dirinya sendiri Dan kemudian Agustinus berkata Sehingga Hati kita Itu Tidak akan Pernah tenang Tidak akan Pernah tenang Sampai Ketika kita Mendapatkan ketenangan Yang sejati Di dalam diri Allah sendiri Jadi Agustinus berkata Kita diciptakan Untuk diri Allah Dan hati kita itu Seperti mencari-cari Tidak akan bisa tenang Kalau Kita Tidak kemudian Mendapatkan ketenangan Di dalam Diri Allah Yang menciptakan Gide Setelah kalimat ini Akan menjadi Center point Daripada pembahasan saya Dan saya akan mencoba Mengeksplore Kalimat ini Dan Kita akan mencoba Untuk melihat bersama-sama Setelah Yang pertama adalah Ketika bicara Kalimat ini Saya ingin melihat Dari sisi Manusianya Kalau kita melihat Dari kalimat ini Sisi manusianya Ada dua hal Yang kita bisa Yang Yang kita bisa Kemudian dapati Yang pertama adalah Agustinus memberikan Penegasan Manusia diciptakan Oleh Dan untuk Sesuatu Jadi ketika Diciptakan Bukan saja Kita diciptakan Oleh Allah Tapi proses Mencari itu Terus ada Soalnya dalam Filsafat Ini dikenal dengan Istilah teleologis Teleo itu Artinya tujuan Soalnya sederhananya Begini Bukankah manusia Selalu punya Mimpi Manusia selalu punya Cita-cita Manusia selalu punya Keinginan Masa depan Soalnya kenapa Manusia punya Keinginan seperti itu Kenapa Manusia punya Satu drive Untuk menuju Kedepan Pekerjaan Lebih baik Saya bisa punya Keluarga Punya istri Suami yang cantik Yang baik Punya anak-anak Yang oke Nanti anak-anak Besar Saya ingin rumah Di mana Saya ingin ini Saya ingin melakukan Ini Saya ingin profesi Ini Saya ingin posisi Ini Manusia adalah Satu makhluk Yang selalu punya Keinginan Dan keinginan itu Adalah berkaitan Dengan satu Keinginan ke depan Satu keinginan Lebih maju Itu adalah Bicara mengenai Satu teleologis Yang namanya Manusia Selalu punya Dream Yang namanya Manusia Selalu punya Mimpi Dan inilah Natur kita Inilah natur kita Ketika Allah Menciptakan kita Itu sisi manusian Hal yang kedua Yang menarik Disini adalah Begini Agustinus kemudian Memberikan penegasan Bahwa Sisi manusia Yang kedua Itu adalah Ternyata Bagi Agustinus Pusat orientasi Manusia itu Adalah Hati Pusat orientasi Jadi pusat Segala keinginan Pusat segala Kerinduan Kehidupan manusia Itu adalah Hati Nah ketika Agustinus berkata Hati menjadi pusatnya Atau Love Cinta dia Berkaitan dengan hati Itu menjadi pusatnya Maka saudara Disini kemudian Ada satu Ada satu Hal yang harus kita Membuat semacam Ada keterpisahan Karena kerap kali Secara Manusia berpikir Secara filsafat berpikir Mulai berpikir Mengenai Manusia itu kan Ada otaknya Ada rasionya Dan ada hatinya Sehingga antara Ratio Antara hati Antara otak Hati Ini menjadi Sebuah Ketegangan Ini menjadi Sebuah ketendangan Nah sebenarnya Dinamika antara Hati Dan pikiran manusia Ini menjadi Dinamika yang menarik Dan Setidaknya kita perlu Melihat dua hal Yang pertama adalah Apa yang disebut Dengan satu Intellectual Confiction Satu Keyakinan Secara Intellectual Jadi Otak kita Akan berfungsi Untuk mencoba Untuk mencari tahu Mana yang benar Mana yang salah Mana yang hitam Mana yang putih Nah ini penting sekali Ini penting sekali Tetapi yang menjadi pertanyaan Adalah begini Apakah benar Kita perlu Hitam dan putih Kita perlu Benar dan salah Tetapi pertanyaannya Lebih lanjut Sebenarnya Apakah benar Hidup manusia itu Didrive oleh Benar dan salah Yang dia tahu Apakah benar Permasalahan dalam Hidup manusia Karena manusia Kurang tahu Mengenai benar dan salah Manusia kurang punya Intellectual Confiction Nah Setelah zaman dulu Jawabannya Iya Zaman dulu Sehingga kita perlu Belajar Kita perlu tahu Tetapi Semakin kesini Dan sebenarnya Bukan hanya zaman dulu Karena bagi Agustinus Agustinus juga Enggak setuju Karena bagi Agustinus Bukan hanya ada Intellectual conviction Tapi ada yang namanya Pre-intellectual desire Jadi ada satu desire manusia Yang ada yang dibalik Daripada Intellectual tersebut Atau hati manusia Ada dorongan-dorongan Di dalam hati manusia Nah dan bahkan Sebenarnya Menariknya adalah begini Ketika bicara Dorongan hati itu Ini adalah sesuatu Yang kerap kali Meng-operate Atau berfungsi Atau melakukan Segala desire-nya itu Dikeluarkan Tanpa Kemudian Berpikir Jadi Cukup Banyak Dalam hidup manusia Ternyata Yang kita lakukan Itu bukan sekitar Apa yang kita pikir Itu tuh Didrive oleh Dorongan-dorongan Yang ada Di dalam hati manusia Itu didrive Oleh dorongan-dorongan Yang ada Di dalam diri Jadi Sudara seperti saat ini Sudara mendengar Sudara sedang mendapatkan Sebuah intellectual conviction Tetapi pertanyaannya Apakah intellectual conviction ini Akan merubah kita Dengan sendirinya Jawaban tidak Itulah sebabnya Dengar kotba baik Baca Alkitab setiap hari baik Tapi apakah itu berarti Merubah kita Oh belum tentu Karena ada Semua permasalahan hati Ada semua permasalahan desire Yang 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 kita kemudian Perlu Perlu melihat Apa yang terjadi Dengan Dengan hati kita Sudara ada Satu Film Ketika saya Dalam persiapan ini Ada satu film Yang berjudul Stalker Ini film lama Tahun 1979 Kalau gak salah Dan ini film Dua jamat lebih Saya mencoba nonton film ini Akhirnya saya nyerah sendiri Karena gambarnya juga Gak terlalu oke Dan Memang ini film Lebih bersifat filosofis Berkaitan dengan psikologi Ada sedikit sains Tapi ini film yang sangat panjang Saya tidak terlalu rekomen Sudara nonton Meskipun ini Salah satu film terbaik Di dunia Sampai saat ini Masih dihitung sebagai Salah satu film yang terbaik Jadi ceritanya begini Stalker ini Ini adalah Nama orang Atau ini sebenarnya Adalah satu sebutan Kepada satu orang Yang sebenarnya Kayak dalam tanda petik Pemandu gelap Jadi dia memandu Ketempat-ketempat Yang 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 tidak boleh Begitu Jadi termasuk dalam penelitian-penelitian nuklirlah Dalam ini Ini film Rusia Ini film Rusia Jadi Jadi Dia memandu ke tempat-tempat yang tidak boleh Kemudian di visit Nah dia Lalu ada dua orang yang lain Ada seorang penulis Yang kehabisan bahannya Dan dia frustasi dengan hidupnya Dia ingin mencari ide Dan ada seorang profesor Ya seorang profesor yang Sebenarnya pada Pada-pada intinya Dia itu mau ngebom tempat yang mereka pergi Supaya tidak berdampak Negatif kepada kehidupan manusia Nah jadi intinya begini Mereka bertiga itu berjalan ke tempat yang Restricted tersebut Dan tempat itu adalah tempat yang Diistilahkan namanya zone Ya Namanya the zone Nah di dalam the zone itu menariknya adalah Ada satu bagian ruangan Itu termasuk salah satu gambar bagian ruangannya seperti itu Ada satu bagian ruangan yang sebenarnya Di tempat itu dia bisa menjamin Apa yang menjadi keinginan manusia yang paling dalam Jadi keinginan yang sesungguhnya ada dalam diri kita Dia akan memberikan jaminan Dia akan memenuhinya Nah saudara disinilah dilema itu kemudian terjadi Karena Ternyata Apa yang kita pikir Kita ingin Atau kita harapkan Atau kita cintai Ternyata Itu belum tentu Sesungguhnya Yang kita inginkan Saya ulangi statement ini Apa yang kita pikir Jadi misalnya begini Ketika saudara dan saya berpikir Saya itu cinta Tuhan Apakah benar Sesungguhnya saya cinta Tuhan Belum tentu Kita bisa terlibat aktiviti rohani Kita bisa berpikir saya cinta Tuhan Tetapi Belum tentu saya cinta Tuhan Soalnya itulah sebabnya Kadangkala kalau kita misalnya berhadapan dengan Alat pendeteksi kebohongan Saya rasa Ya saya juga tidak tahu akurasi daripada alat ini Tapi ketika kita berhadapan dengan Kalau katakanlah ada alat yang akurasi bisa jujur nih Bisa betul 100% apa yang ada dalam diri dalam hati kita Maka kalau kita dites alat itu pasti kita takut Kenapa? Karena kita takut Yang sesungguhnya itu kemudian kita keluar Itulah sebabnya kalau ada orang visit ke rumah kita Kita tuh paling deg-degan Kalau anak kita yang masih kecil polos keluar Saya berapa tahun yang lampau itu Di salah satu acara bulan keluarga di gereja Lalu tuh panitia itu membuat acara Di mana anak pendeta tuh diajak Ditampil lalu dikasih wawancara Saudara tahu Saya tuh deg-degan Itu bukan anak saya sorry Itu anak hamba Tuhan lain Tapi karena saya juga tahu pergumulan-pergumulan hamba Tuhan Ketika anak itu muncul Jujur saya deg-degan Saya deg-degan kenapa? Saya cuma khawatir kalau mereka tanya dan anak itu menjawab dengan polosnya Saudara dan jemaat itu bisa ngerti kenapa? Wah ini hamba Tuhan ngomong begini-begini Ternyata anaknya ngomong begini Jadi antara apa yang dia tahu dan apa yang real di dalam Ini kerap kali beda Nah disinilah kita punya sebuah ketakutan yang serius Nah di dalam film stalker ini menjadi sebuah filosofi yang menarik adalah Apa yang kau pikir Dan apa yang sungguh ada dalam hatimu Belum tentu sama Ada banyak suami berkata dia mencintai istri Tapi betulkah dia mencintai istrinya sesungguh-sungguhnya? Nanti dulu Belum tentu Sebaliknya Ada istri juga berkata Saya sangat menghormati suaminya Tapi benarkah istri betul menghormati suaminya? Jawabannya Belum tentu Belum tentu Nah setelah Disini menjadi sebuah dinamika yang menarik Dan disinilah penting kita melihat Antara Apa yang kita pikir Dan apa yang sungguh ada di dalam hatimu Dan Alkitab menarik sekali Di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Alkitab clear Berbicara mengenai Jaga hatimu dengan waspada Bukan jaga otakmu Jaga hatimu Karena dari hatimu itu terpancar kehidupan Soalnya saya bukan berkata otak tidak penting Bukan itu poin saya Tetapi Ini bukan masalah Saya tambah tahu benar salah Saya tambah tahu konsep-konsep yang baik Tapi itu adalah masalah hati kita Itu masalah apa yang ada di dalam diri kita Sehingga kadangkala ada orang yang berkata Oh saya mengasihi Tuhan Saya mencintai Tuhan Lalu kemudian Dia bisa Punya karakter tertentu Atau kadangkala dia meninggalkan gereja Dan dia punya sifat yang begitu luar biasa Bisa dasyat kita bisa bingung Disinilah kita tidak Tidak menyadari ada realitas hati tersebut Saudara Ini memang menjadi sebuah dilema Antara realitas hidup kita sekarang Karena apa Pada abad 17 sebenarnya 16-17 Dengan munculnya ketika mulai Zaman rasionalisme begitu kuat Ada satu kalimat yang Yang penting daripada René Descartes Jadi ini seorang filsuf Dia berkata Kogito ergosum Jadi I think Therefore I am Jadi aku ada Aku hidup Karena apa Karena aku berpikir Dan mulai zaman itu Sampai saat ini Kita dipengaruhi Dengan yang namanya Otak-otak-otak Universiti muncul begitu banyak Melati Membuat banyak Generasi muda bisa pintar Tapi apakah dengan kepintaran Membuat dunia lebih baik Jawabannya tidak Saudara Ada satu presiden Daripada Harvard University Di dalam bukunya Dallas Willard Dia mencoba untuk Dia mengutip Satu speech Daripada Satu presiden Daripada Harvard University Dan Di speech tersebut Di dalam graduation tersebut Sorry Graduation Atau acara Kayaknya graduation Dia kemudian Berkata Berbicara Sebuah kenyataan Ketika melihat Ya ketika melihat Harvard kemudian Mendidik orang-orang Dengan begitu pintar Tapi banyak yang mereka Jadi politikus yang Tidak benar Ekonomi yang tidak benar Bukan karena tidak tahu Tapi karena pengetahuan itu Kemudian Akhirnya di Twist Begitu Rubah Untuk hanya Satu keinginan Gida Nah setelah disinilah Kita melihat realitas Hati Itu menjadi Satu problem Yang Satu problem Yang Serius Nah tema Kita kali ini Kita bicara Mengenai berkaitan Dengan liturgi Dan liturgi ini Adalah liturgi Daripada hati Sebenarnya Kenapa Saya memakai istilah liturgi Sebenarnya istilah ini Saya terinspire Daripada buku James K.A. Smith James Smith Ada macam-macam Kita juga ada James Brian Smith Di gereja kita Kita ada bahas Semangat buku itu Tapi ada ini James K.A. Smith Jadi Sebenarnya saya dapat Buku ini Sebenarnya mungkin Saya tahu buku ini Mungkin sudah sekitar 8-9 tahun yang lalu Tapi jujur Pada awalnya Saya dapat buku ini Saya tidak interes Membacanya Karena saya Tadinya berpikir Buku ini berkaitan Dengan worship Berkaitan liturgi Ya karena ini Berkaitan dengan Ya istilahnya Dia berkaitan dengan liturgi Saya cuma melihat Sebentar lalu Ah sudah lah Gitu Saya gak terlalu Gak terlalu interes Tetapi Setelah ketika saya Studi buku ini Menjadi salah satu Buku yang wajib Kami baca Dan ketika baca Saya baru kemudian Dibukakan Dan oleh beberapa hal Menariknya adalah Begini sebenarnya Kata liturgi Adalah sebuah kata Yang berkaitan dengan Satu Rangkaian Ibadah Jadi ketika kita Masuk dalam kebaktian Kita Maka ada Yang namanya Liturgi Jadi liturgi Itu adalah Komponen Of worship Bagian-bagian Yang sebenarnya Ada Di dalam Di dalam Bagian ibadah Itu Dengan satu Tujuan Kita sedang Menyembah Allah Jadi itu liturgi Itu liturgi Nah setelah Tapi ketika Bicara Nih hidup kita Maka Hidup yang kita Jalani Dengan keberadaan Hati kita Tanpa sadar itu Proses penyembahan Itu sedang terjadi Saudara Martin Luther Berkata begini Apapun Ketika hati kita Itu terkait Atau tertarik Terikat Kepada sesuatu Di dalamnya Maka sesuatu Itu menjadi Allah Saya ulangi Ketika hati kita Itu terkait Terikat Ter-attach Ter-kling Dengan sesuatu Maka Sesuatu itu Sebenarnya Menjadi Allah Saudara Perhatikan disini Luther mengkaitkan Keterikatan hati Luther mengkaitkan Dengan ketertarikan hati Luther mengkaitkan Dengan hati Yang kecenderungan Kemana Maka Yang kemana itu Menjadi Allah Berarti disini Kita melihat Hati kita Sedang memainkan Sebuah liturgi Liturgi Seperti apa Yang kemudian Hati kita Kemudian jalankan Liturgi Seperti apa Nah ini yang menjadi Pertanyaannya Tadi Saya katakan Di awal Ada pikiran Ada hati Tapi hati itu Menjadi pusat Dari segala sesuatu Dan ketika hati Menjadi pusat Dari segala sesuatu Liturgi Seperti apa Yang hati kita Sedang kemudian Menjalankan Kita sedang Worship Kita sedang Menyembah Liturgi Seperti apa Dan konsep Bahwa liturgi Daripada hati ini Ini adalah Sebuah konsep Yang kita harus ingat Ini konsep Yang penting Karena Kerafali Kita bisa Ke gereja Apalagi ke gereja Mungkin cuma Seminggu sekali Seminggu dua kali Saudara oke Setiap pagi Ada membaca Al kita Tapi liturgi Hati seperti apa Yang kemudian Sedang kita Mainkan Saudara Yesus Kalau saudara Melihat di dalam Matius 6 24 Yesus Saudara Beberapa tahun Ketika saya membaca Ayat ini Saya kaget Begitulah Saya bacakan Saya bacakan Yesus berkata Tak seorang pun dapat Mengabdi kepada Dua Tuhan Karena jika demikian Ia akan membenci Yang seorang Dan mengasihi Yang lain Atau ia akan Setia kepada Yang seorang Dan tidak Mengindahkan Yang lain Kamu tidak bisa Mengabdi Kepada Allah Dan kepada Mamun Yang saya Surprise adalah Yesus Membuat paralel Yang seimbang Antara Allah Dan Mamun Kenapa Bukankah Mamun Ini adalah ciptaan Allah ini pencipta Jauh lebih tinggi Itu betul Tapi yang menarik Bagi saya adalah Yesus Memparalelkan Antara Allah Dan Mamun Berarti Ketika Yesus Memparalelkan Itu Yesus Mau berkata Kamu jangan Bermain-main Dengan Mamun Kamu jangan Bermain-main Dengan kekayaan Kamu jangan Bermain-main Dengan dunia Apa yang ditahun Jangan main-main Karena dunia itu Seperti Allah Seakan-akan Seimbang Dan kalau Kamu tidak Hati-hati Dunia itu Kemudian Akan Kemudian Menarik kita So itulah Sebabnya Ketika kita Bicara Melalui liturgi Of the heart Liturgi hati kita Karena Liturgi hati kita Bisa membawa kita Kepada Allah Atau kepada Mamun Kalau Sudara kemudian Melihat Di dalam Roma Fasal 12 Ayat 1 dan 2 Paulus berkata Demi kemurahan Allah Kumanisatkan kamu Sebaikah mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang hidup Yang kudus Yang berkenan Pada Allah Itu adalah Ibadahmu yang Sejati Itu adalah Ibadahmu yang Sejati Nah Sudara ketika Paulus berkata Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang hidup Yang kudus Yang berkenan Pada Allah Itu ibadah Yang sejati Maka Paulus pun Menyadari Bahwa ini Adalah sesuatu Yang Worship Adanya Ini adalah Satu Ibadah Sebenarnya Satu Liturgi Daripada Tubuh kita Sudara dan Sebenarnya Di ayat ini Kalau setara Perhatikan Paulus bukan Berkata hanya Persembahkan Tubuhmu Tapi Paulus menegaskan Jangan jadi Sama dengan Dunia Dunia itu Menawarkan Satu Ibadah Tersendiri Sudara Saya boleh Katakan Liturgi Dari hati Kita Maka Liturgi Yang pertama Itu adalah Liturgi Dunia Liturgi Dunia Liturgi Yang pertama Itu adalah Liturgi Dunia Dan Paulus Disitu Saya mengutip Disini Dari satu Kalimat Satu terjemahan Daripada Free Daripada G.B. Philip New Testament Dia mencoba Untuk mengerti Di terjemahan Kembas Unik 1 Berkata Jangan biarkan Dunia Sekelilingmu Menjejalkan Engkau Kedalam Cetakan Jadi dunia Itu Sedang Mencetak Sudara Mama Saya Suka Kami Dulu punya Toko kue Mama Saya Buat Kue Dan Saya Senang Atau Saya Biasa Akrab Dengan Benda Yang satu Itu Yaitu Cetakan Ketika Tepung Ditaruh Ke Cetakan Sekali Tepung Itu Kemudian Cetakan Itu Ditutup Maka Tepung Apapun Akan Menjadi Bentuk Seperti Bentuk Cetakan Tersebut Nah Dunia Kayak Gitu Dunia Sedang Mencetak Kita Dunia Sedang Mencetak Kita Dan Dinamika Inilah Yang Paulus Katakan Dalam Roma Fasal Yang Ketujuh Ternyata Bukan Apa yang Aku Kehendaki Yaitu Yang Baik Yang Aku Perbuat Tetapi Yang Tidak Aku Kehendaki Yaitu Yang Jahat Sebenarnya Yang Aku Perbuat Inilah Liturgi Yang Sedang 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 Disampaikan Kita Akan Mengeksplore Bagian Ini Nanti Lebih Lanjut Tapi Sebelumnya Kita Akan Break Sejenak Kita Akan Break Dan Penatua Tintin Akan Kembali Memimpin Kita By the way Puji-pujian Yang Dinaikan Harus Mencermati Dengan Baik Karena Puji-pujian Tersebut Adalah Puji-pujian Yang Punya Nilai Yang Sangat Penting Khususnya Juga Berkaitan Dengan Apa Yang Kita Bahas Oke Selanjutnya Saya Serahkan Pada Penatua Tintin Oke Thank you Penatua Tintin Juga Thank you Contoh Davina Yang Boleh Melayani Kita Dalam Puji-pujian Tadi Setara Kita Akan Melanjutkan Apa Yang Kemudian Sudah Kita Bicarakan Tadi Setara Boleh Minta Tolong Berkatakan Slide Iya Tadi Selesai Sampai Disitu Selesai Sampai Disitu Adanya Realitas Dunia Yang Mencetak Kita Yang Mencetak Kita Setara Rusia Jadi itu Ada Satu Penulis Rusia Yang terkenal Abad 19 Abad 20 Abad 20 Yang bernama Leo Tolstoy Leo Tolstoy Nah Setara Dia adalah Seorang Penulis Yang Brilliant Yang Luar Biasa Dan Seorang Penulis Yang Mencoba Untuk Mencermati Sebenarnya Realitas Hidup Itu Seperti Apa Nah Di dalam Tulisannya Confession Ketika dia Bicara Realitas Manusia Ada Dua Kata Yang Penting Disitu Yaitu Partikel Dan Progres Partikel Dan Progres Jadi Dia Ketika Mencoba Untuk Melihat Realitas Hidup Jadi Leo Tolstoy Itu Kemudian Ketika Melihat Realitas Hidup Dia Berkata Bahwa Kita Itu Seperti Ada dalam Satu Infinite Space Satu Alam Satu Dunia Yang Infinite Lalu Infinite Time Jadi Satu Waktu Yang Infinite Dan Ketika Waktu Yang Infinite Itu Setiap Partikel Yaitu Manusia Kita Terus Berubah Bentuk Di Dalam Kompleksitas Yang Infinite Yang Tidak Terbatas Jadi Partikel Itu Manusia Ketika Kita Ada Dalam Dunia Yang Infinite Maka Mau Nggak Mau Kita Harus Berubah Nah Ketika Berubah Permasalahannya Adalah Begini Realitas Infinite Dunia Dunia Kerap Ketika Mendorong Kita Begitu Rubah Dan Mempengaruhi Kita Dengan Amat Sangat Jadi Kalau Sudah Kaitkan Roma 12 Ayat 2 Tadi Seperti Paulus Katakan Kita Sedang Dicetak Oleh Dunia Seperti Kue Adonan Tersebut Dan Leo Tolstoy Menggunakan Istilah Kita Seperti Partikel Yang Harus Terus Confirm Terhadap Progresivitas Yang Ada Dan Ini Tolstoy Berkata Satu Gerakan Atau Satu Arus Yang Infinite Yang Terlalu Kuat Sekali Terlalu Kuat Sekali Ketika Paulus Berkata Jangan Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Maka Itu Seperti Kita Terbawa Arus Melawan Arus Sulit Sekali Ini Hal Yang Serius Ini Hal Yang Masalah Besar Sekali Sedera Di Dalam Sejarah Gereja Ada Yang Namanya Istilah Mundus Karo Et Diabolus Ini Dalam Sejarah 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 Gereja Ada Yang Nama Istilah Mundus Karo Et Diabolus Artinya Adalah Dunia Daging Dan Juga Iblis Saudara Sebenarnya Poin Ini Poin Yang Ada Saudara Bisa Temukan Dalam Efesus Masalah 2 1-3 Paulus Memaparkan Hal ini Paulus Memaparkan Sebuah Realitas Kita Hidup Ada Dunia Ada Dorongan Daging Kita Nafsu Daging Kita Dan Ada Si Iblis Nah Ketika Tiga Ini Menyatu Maka Tiga Ini Menjadi Satu Infinite Space Infinite Satu Infinite Time Satu Infinite Complexity Yang Menggunakan Kata Tolstoy Tadi Yang Membuat Kita Kita Sekarang No Choice Kita No Choice Seakan Kita Tidak Ada Pilihan Kita Pasti Akan Ikut Arus Saudara Kita Mesti Realize Hal Ini Jangan Saudara Berpikir Sebagai Orang Kristen Ada Dalam Dunia Itu Begitu Simple No Tidak Saudara Ada Complexity Yang Infinite Ada Mundus Karo Diobolus Yang Begitu Kuat Saudara Dan Pujian Yang Tadi Kita Naikkan Itu Pujian KPPK 214 Dari Penulis Hose Utung Yang Memang Melodinya Sedikit Chinese Sedikit Begitu Dan Ini Pujian Yang Sangat Baik Ada Empat Baik Pujian Tersebut Kalau Saudara Perhatikan Baik Yang Pertama Dikataku Ada Tiga Musuh Yaitu Aku Sendiri Baik Yang Kedua Disitu Kuada Tiga Musuh Yaitu Si Setan Tersebut Lalu Baik Yang Ketiga Saudara Perhatikan Kuada Tiga Musuh Yaitu Dunia Tapi Baik 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 Disitu Kita Mendapat Kekuatan Ada Kristus Yang Membuat Kita Bisa Mengalahkan Semuanya Itu Tetapi Poin Yang Saya Hendak Sampaikan Disini Adalah Berkaitan Liturgy Of The Heart Ada Realitas Liturgy Of The World Yang Mempengaruhi Kita Yang Membuat Dan Iblis Bermain Disitu Kecenderungan Daging Kita Disitu Membuat Sebenarnya Kita Tidak Menyembah Allah Saudara Pertanyaan Saya Ketika Saudara Lihat Gambar Ini Apa Yang Saudara Lihat Sebenarnya Apa Yang Saudara Lihat Tempat Shopping Apa Yang Saudara Lihat E-commerce Apa Yang Saudara Lihat Branding Yang Ya Kalau Kita Punya Kita akan Happy Begitu Siapa Yang Kagak Mau Punya Louis Vitton Siapa Yang Kagak Mau Punya Hermin Siapa Yang Tidak Mau Punya Rolex Ya Ya Palsu Kadang Kita Agak Demen Juga Yang Penting Kerenan Begitu Iya Kan Saudara Tapi ketika Saudara Lihat Ini Lihat Mall Lihat E-commerce Lihat Branding Branded Yang Ada Saudara Apa Yang Saudara Lihat Ketika Semuanya Ini Saudara Saya Percaya Dan Saya Berharap Ketika Saudara Mengikuti Bersama Dari Awal Sampai Saat Ini Satu Pertanyaan Yang Kita Mesti Tanyakan Adalah Sebenarnya Sebenarnya Ada Liturgi Seperti Apa Yang Ditawarkan Oleh Mall Ada Liturgi Seperti Apa Yang Ditawarkan Oleh E-commerce Ada Liturgi Seperti Apa Yang Ditawarkan Oleh Branded Yang Penting Ini Saudara Saya Tidak Berkata Kita Tidak Kemal Saya Tidak Berkata Kita Tidak Transaksi E-commerce Saya Tidak Berkata Kalau Kita Bisa Membeli Barang Branded Kita Boleh Membeli Barang Branded Tidak Tapi Saya Sedang Mengajak Kita Untuk Harus Berpikir Lebih Lanjut Sebenarnya Liturgi Hati Saya Dengan Mall Dengan E-commerce Dengan Branding Liturgi Hati Saya Ini Lagi Liturgi Apa Itu Yang Harus Kita Tanyakan Saudara Saya Sangat Mengerti Apatah Kita Dalam Kondisi Covid Kita Tidak Bisa Pergi Kemana Mana Salah Satu Hal Yang Selalu Kita Rasanya Tidak Bisa Lepas Kayak Barang Seperti Ini Menjadi Bagian Dimana Kita Akan Berinteraksi Terus Dan Salah Satu Web Atau Salah Satu Aplikasi Yang Kita Pada Demen Itu Adalah Aplikasi E-commerce Aplikasi Apapun Nama Apapun So Dan Harus Saya Katakan Saya Juga Ketika Hal Setelah Mulai Agak Letih Baca Persiapan Dan Sebagainya Yang Diambil Ipad Ini Dan Salah Satu Yang Dibuka Selain News Selain Berita Maka E-commerce Menarik Sekali Ada Iklan Di sana Macam Ada Kebutuhan Di sana Macam Dan Ada Beberapa Waktu Saya Mulai Lumayan Rasanya Balik Kesana Tapi Saya Mulai Berpikir Ini Saya Lagi Ngapain Menariknya E-commerce Itu Kalau kita Sudah Lihat Sesuatu Dia Kayak Bisa Ngejar Kita Buka News Kampas Iklan Yang Keluar Iklan Yang Saudara Demen Artificial Intelligence Dan Sebagainya Dan Dia Ngejar Kita Perhatikan Kita Nggak akan Habis-habisnya Nggak akan Habis-habisnya Dari Satu Barang Ke satu Barang Satu Barang Dan Wait Mesti Nanya dulu Liturgi Apa yang Sedang Terjadi Atau Mungkin Anak-anak Di dalam Game Yang Sedara 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 Mahin Itu Game Mungkin Anak-anak Tidak 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 Ke E-commerce Mungkin Ibu-ibu Begitu Game Barang-gal Sedara Mesti Berpikir Ini Liturgi Of Of The Kingdom Sedara Menarik Sekali Matius 4 23-25 Saya Bacakan Yesus Berkeling Di seluruh Galilea Ia Mengajar Dalam rumah Ibadah Dan Memberitakan Kerajaan Allah Serta Melenyapkan Segala Penyakit Dan Kelemahan Di antara Bangsa Itu Maka Tersiarlah Berita Tentang Dia Dan Seterusnya Seterusnya Setelah Kalau Perhatikan Apa Yang Menjadi Berita Utama Ketika Yesus Hidup Howard Marshall Seorang Ahli Perjanjian Baru Setelah Dia Berkata Bahwa Seluruh Ahli Perjanjian Baru Seluruh Ahli Perjanjian Baru Mereka Agree Mereka Universally Agree Mereka Secara Aklamasi Setuju Bahwa Tema Utama Daripada Yesus Adalah Kingdom Of God Kingdom Of God Surah Dallas Willard Di dalam Bukunya Divine Conspiracy Saudara Dia berbicara Mengenai The gospel Of sin Management Dan the gospel Of the kingdom Of God Jadi dia Berkata Begini Cukup Banyak Gereja Kita Hanya Memberitakan Injil Yang disebut Dengan The gospel Of sin Management Jadi Maksudnya Adalah Kita tuh Di gereja Terus Mengajarkan Cenderung Hanya Berfokus Kepada Gimana Mengatasi Kelemahan Diri Gimana Mengenai Diri Berdosa Gimana Mengenai Kecenderungan Kecenderungan Dan sebagainya Tidak Salah Tetapi Dallas Willard Berkata Kita harus Menyodorkan The gospel Of the kingdom Of God Apa Maksudnya Daripada The gospel Of the kingdom Of God Maksudnya Adalah Kita itu Mesti Mengajarkan Jemaat Untuk Memasuk Atau Memiliki Hati Dan Kehidupan Daripada Allah Jadi Kehidupan Kehidupan Yang Jadi Poin Dari Jangan Kita hanya Fokus Menyelesaikan Dosa Itu adalah Gospel Of Sin Management Karena Yesus Tidak hanya Bicara Mengenai Berdosa Tapi Yesus Berbicara Kemudian Bagaimana Kita hidup Di dalam Kehidupan Allah Bagaimana Kemudian Kita Memberdayakan Hal tersebut Memberdayakan Hal tersebut Bagaimana Kita punya Kerinduan Seperti itu Nah jadi Ini yang harus Kemudian Gereja ingatkan Soalnya Saya bersyukur Misalnya Di gereja ini Kita punya Seperti Ada Apa Grup Gemah Gerakan Membaca Alkitab Setiap hari Saya sangat senang Ketika bangun Pagi Kemudian Saya baca Ada yang berkata Saya sudah baca Ini Sudah baca Ini Ada yang sharing Begitu Itu baik Itu baik Ini adalah Satu upaya Kita masuk Dalam sebuah Hidup Allah Saya bersyukur Ada kelompok-kelompok Kecil di gereja ini Dan saya tahu Ada beberapa Diantara saudara Dan yang mulai Join Thanks God Itu hal yang baik Saya juga tahu Ada diantara saudara Yang mulai mengambil Komitmen-komitmen Rohani tertentu Soalnya itu adalah Hal yang baik Itu adalah Salah satu upaya Untuk Hati kita itu benar Hati kita dibenarkan Bukan benar ya Hati kita itu Lebih diluruskan Hati kita itu Lebih diarahkan Saudara Ini yang harus Kemudian kita kejar Saudara Saya semakin kesini Semakin kesini Saya itu semakin menyadari Saya pribadi Itu tuh harus Mendisiplin hidup saya Bahkan dalam tanda petik Agak sedikit Memaksa diri saya Memaksa untuk apa Mendisiplin untuk apa Mendisiplin untuk Mencari Allah Kalau saya tidak Mendisiplin diri Mencari Allah Dan mencari Allah Dengan sungguh ya Bukan hanya Sekedar mendapat Tambahan otak Tapi dengan hati Yang haus akan Allah Kalau saya tidak Sungguh mencari Allah Kalau saya tidak Sungguh masuk Dalam semuanya itu Saudara Meskipun saya Hamba Tuhan Bagi saya Saya akan selesai Saya tidak bisa Melayani dengan benar Saya tidak bisa Melayani dengan benar Saudara Apa yang menjadi Kekuatan kita Apa yang menjadi Kekuatan rohani Jawabannya ketika Kita masuk dalam hidup Dalam kingdom of God Liturgi of the kingdom of God Mengarahkan hati kita Sejak bangun Sampai selesai Terus diarahkan kepada Allah Terus diarahkan kepada Allah Setelah saya mengundang Saudara Mari Kita harus Lebih lagi Memaksa Mendisiplin diri Mengarahkan hati Totalitas diri Kepada kingdom of God Kalau tidak Jangan Pernah bermimpi Kita punya hidup rohani Yang baik Jangan pernah bermimpi Kita menjadi teladan rohani Yang baik Enggak akan pernah Enggak akan pernah Saudara Kalau balik kepada Statement daripada Agustinus tadi Tadi saya awalnya Sudah bicara Sisi manusia Saudara Saat ini saya ingin Melihat sisi Allah Apa yang bisa kita pelajari Dari statement Agustinus Tadi saya katakan Bicara sisi manusia Manusia adalah makhluk Yang bersifat teleologis Tujuan Punya tujuan Tapi di sisi Allah Agustinus memberikan penegasan Teleologis itu Tujuan itu Hanya bisa bernilai Kalau kembali kepada Teologis Yaitu Allah Saya ulangi Statement saya Teleologis Teleos Tujuan manusia Tujuan manusia Hanya bisa menjadi Bernilai Bermakna total Ketika Kembali kepada Teologis Kepada Teos Kepada Allah Kepada Allah Di dalam sisi ini Kita melihat Hal yang pertama Agustinus berkata Manusia hanya menemukan Damai Ketika cintanya Terarah Terarah Kepada Allah Manusia Manusia hanya bisa Bisa menemukan Damai Jika cintanya Terarah Kepada Allah Dan Sebaliknya Manusia Hanya akan mengalami Restless Kekuatiran Kalau Kita mengganti Cinta kepada Allah Dengan hal lain Atau Dengan Tadi Gambar tadi Ketika saya Berkata Apa yang Anda Lihat Mall E-commerce Branded Yang luar biasa Apakah itu Bisa memberikan Kedamaian Memuaskan hidup Sesaat Apakah itu Bisa Menambah Nilai Jati Jati dirimu Sesaat Iya Kamu pakai Barang Branded Saudara Tetapi Apakah nilai Barang Branded itu Membuat nilaimu Menjadi nilai Yang begitu Bermakna Begitu penting Tidak Tidak Engkau hanya Memakai Branded Supaya berpikir Orang bisa Menilai kamu Luar biasa Tapi nilaimu Kamu bergantung Pada Branded Disitu Permasalahan Saudara Saya tidak Mendiskreditkan Untuk memakai Branded Bukan itu Poin saya Tapi Perhatikan Liturgi Hidup itu Apa yang terjadi Apa yang terjadi Nasur Agustinus Memberikan penegasan Liturgi Hidup itu Hanya bisa Memiliki damai Kalau kita kembali Kepada Allah Kembali Kepada Allah Sebaliknya Kekuatiran Akan terjadi Kalau kita Tidak kemudian Kembali Kepada Allah Satu Kalimat Yang Yang menurut saya Brilliant Brilliant Dari Agustinus Saya Kutip Disini Jadi begini Agustinus Berkata Jadi tubuh itu Punya 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 Kecenderungan Beratnya Punya Kecenderungan Tendensi Beratnya Yaitu Tubuh kita Beratnya Itu adalah Kebawa Oke Lalu Kemudian Kalau kemudian Saudara Ada benda apa lagi Sebentar Api Api saudara bakar Maka api itu Api itu punya Tendensi Ke atas Tubuh itu Tendensi ke bawah Berat Api itu adalah Tendensi ke atas Lalu kemudian Dia katakan Kalau kemudian Saudara Taruh Minyak Tuangkan Minyak Kepada air Maka apa yang terjadi Minyak itu Akan Mengambang Di atas Karena itu Tendensinya Itu Gerak Kecenderungannya Kesitu Nah Agustinus Berkata Semua benda Itu punya Kecenderungan Beratnya Ya punya Posisi Yang tepat Posisi Yang seharusnya Posisi Yang seharusnya Dia Kemudian Berkata Demikian Demikian Juga Ketika Sesuatu Benda itu Ada pada Order Yang tepat Tempat Yang tepat Posisi Yang tepat Disitulah Tempat Itu Atau Barang Itu Punya Makna Yang sesungguhnya Dan mendapatkan Res Yang sesungguhnya Pertanyaannya Tempat Kita itu Dimana Sebenarnya Karena kita Diciptakan oleh Allah Karena kita Image of God Liturgi yang harus Kita miliki Adalah Liturgi of the kingdom Yang kita Arahkan kepada Allah Itulah Liturgi kita Saudara Selalu dalam Apa yang saya Sampaikan Seperti ini Saya selalu Berupaya Untuk mencoba Memikirkan Spiritual exercise Apa yang bisa Saudara lakukan Saudara Kalau yang lalu-lalu Saya cukup Memberikan Banyak Mulai kali ini Saya berpikir Saya cuma Berikan satu Saja Karena Saya cuma Pingin Atau satu Atau dua Dan saya Cuma pingin Yang penting Saudara bisa Jalan Saudara yang Saudara dengar Sampai saat ini Itu tidak akan Ada artinya Kalau saudara Hanya dengar Saudara mulai Sadar Barangkali Tapi harus ada Step selanjutnya Step selanjutnya Adalah berkaitan Dengan bagaimana Kita Melakukan Liturgi of life Daripada Spiritual exercise Satu hal yang Saya Saya rasa Kepada Jumat Di Kelapa Gading Saya sudah pernah Suggest Saudara jangan Pikir ini Simple Jangan pernah Pikir ini Simple Tetapi bagi saya Ini sangat Powerful untuk Men set up Pikiran kita Set up Hati kita Setiap hari Saya Men suggest Saudara dengan Prayer of Intention Saudara saya Berani Berani Memberikan Guarantee Kalau Saudara Coba Lakukan Exercise Ini Satu Minggu Full Bukan Satu Minggu Sorry Satu Bulan Full Satu Bulan Full Dengan Kesungguhan Hati Dengan Kesungguhan Hati Jadi Saudara Bangun Pagi Saudara Biasa Berdoa Bukan Saya Cuma Minta Begini Saudara Bangun Pagi Dengan Satu Kesadaran Penuh Tuhan Saya Kan Menjalani Hari Ini Saya Mungkin Akan Kerja Saya Mungkin Akan Di Rumah Saya Mungkin Akan Sekolah Tapi Tuhan Kau Tolong Sepanjang Hari Ini Saya Ingin Seperti Roma 12 Ad 1 Sampai 2 Saudara Boleh Baca Atau Saudara Boleh Kutip Kalimat Kalimat Penting Yaitu Saudara Tuhan Saya Ingin Hari Ini Saya Mempersembahkan Hidup Saya Saya Ingin Hari Ini Mempersembahkan Hidup Saya Dengan Kesadaran Penuh Dan Sepanjang Hari Saudara Coba Selalu Mengingat Hari Ini Saya Ingin Mempersembahkan Hidup Saya Saya Ingin Liturgi Hidup Saya Itu Liturgi Ilahi Liturgi Of The Kingdom Seperti Apa Bagaimana Tuhan Mau Apa Hari Saudara Saya Percaya Kalau Saudara Berdoa Dengan Sungguh Sepenuh Hati Dan Saudara Menjalani Hari Dengan Kesadaran Seperti Itu Saudara Maka Saya Percaya Itu Akan Mengarahkan Hidup Saudara Punya Liturgi Yang Benar Balik Kepada Gambar Tadi Balik Kepada Gambar Tadi Mall E-commerce Dan Segala Branded Shopping Yang Ada Setiap Interaksi Saudara Harus Bertanya Begini Ada Dua Liturgi Daripada Hidup Dua Liturgi Daripada Hati Saya Liturgi Ini Liturgi Dunia Atau Liturgi Of The Kingdom Saya Interaksi Dengan Semuanya Ini Saya Interaksi Dengan Semuanya Ini Seperti Apa Liturgi Yang Saya Lakukan Kalau Liturgi Itu Hanya Untuk Memuaskan Nafsu Kedagingan Saya Maka Liturgi Itu Menjadi Liturgi Of The World Tapi Kalau Saudara Kemudian Menyadari Realitas Barang Realitas Kebutuhan Saudara Dan Saudara Kemudian Melihat Pada Realitas Allah Allah Yang Melengkapi Semuanya Allah Yang Lebih Daripada Segalanya Saudara Maka Disitu Kemudian Kita Memiliki Satu Liturgi Hidup Yang Benar Saudara Berapa Waktu Lalu Saya Membaca Satu Buku Ini Agak Sedikit Berbeda Tetapi Menarik Poinnya Jadi Penulis Itu Melakukan Puasa Dia Melakukan Puasa Nah Saudara Dia Itu Dia Seperti Saya Atau Saya Seperti Dia Karena Dia Lebih Tua Deman Itu Deman Dessert Jadi Deman Ais Krim Deman Coklat Deman Tiramisu Deman Itu Luar Biasa Nah Lalu Dia Berkata Begini Ketika Dia Apa Namanya Puasa Wah Dia Berkat Itu Godaannya Luar Biasa Terhadap Segala Dessert Yang Ada Begitu Dan Entah Ada Puding Disitu Entah Ada Coklat Disitu Ada Ais Krim Disitu Dan Tiba-tiba Dia Realize Satu Hal Iya Ternyata Liturgi Hati Saya Ini Kalimat Saya Kalimat Dia Ternyata Tanpa Sadar Hidup Saya Kalau Tidak ada Coklat Itu Jadi Kurang Hidup Saya Tidak ada Tiramisu Tidak ada Ais Krim Kayaknya Happiness Itu Ilang Kayaknya Joyful Itu Ilang Lalu Dia Sadar Satu Hal Unconsciously Dia Percaya Tuhan Tapi Hal Terpenting Menjadi Satu Joyful Life Adalah Ais Krim Tiramisu Coklat Dan Sebagainya Sebenarnya Disini Dia Mengamati Liturgi Daripada Hatinya Dia Masih Makan Ais Krim Masih Pasti Rasanya Rasanya Gak Salah Dengan Makan Ais Krim Gak Salah Dengan Tiramisu Gak Salah Dengan Coklat Tapi Kadangkala Tanpa Sadar Kita Terlalu Bergantung Dan Amat Perlu Barang Barang Itu Daripada Kita Tahu Tuhan Sumber Suka Cita Itu Liturgi Daripada Hati Yang Kita Hati Sama Kadangkala Sudara Depend Terhadap E-commerce Sudara Lakukan Terus Cari 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 Terus Seperti Itu Dari Satu Ke Satu Ke Satu Gak Salah Tapi Sudara Mesti Pikir Lagi Ini Saya Lagi Puas Apa Saya Lagi Puas Apa Apa Yang Ada Dalam Diri Saya Kenapa Saya Dari Satu Barang Ke Satu Barang Begitu Kita Yang Harus Deteksi Hati Deteksi Hati Sudara Saya Katakan Saya Juga Begitu Dengan E-commerce Itu Di Sana Sini Begitu Tapi Saya Coba Deteksi Hati Salah Satu Deteksi Yang Saya Dengan E-commerce Mempelajari Liturgi Itu Adalah Begini Saudara Saya Kalau Beli Barang Itu Adalah Saya Itu Akan Lihat Yang Paling Murah Saya Rasa Semua Begitu Semua Begitu Kadangkala Istri Saya Juga Dalam Tanda Petik Agak Tegur Saya Beli Barang Barang Murah Akhirnya Pakai Dikit Rusak Begituloh Jadinya Saya Belajar Dari Istri Betul Sekali Tapi Di Balik Itu Yang Saya Belajari Gini Ketika Saya Cari Satu Satu Saya Kali Rilai Segini Gila Bener Untuk Barang Ngobli Urusan 50 Ribu Saya Udah Habisin Waktu Satu Jem Konyol Bener Begitu Jadi Ini Apa Yang Terjadi Begitu Nah Saya Mulai Ngeliat What's Wrong Dengan Saya Ya Ini Apa Yang Terjadi Begitu Nah Ini Yang Saya Katakan Kita Harus Deteksi Atau Ada Barang Yang Hobi Kita Barang Lali Kita Gak Perlu Tapi Hobi Kita Dari Satu Barang Ke Satu Barang Ke Satu Barang Dan Kemudian Satu Jam Kita Abisin Apa Yang Terjadi Sebenarnya Sekali Lagi Berharap Jangan Salah Mengerti Saya Juga Masih Serve Kepada Segala Apps E-commerce Saya Juga Barang Branded Suka Enggak Ya Suka Siapa Enggak Suka Begitu Jadinya Tapi Saya Realize Saya Enggak Boleh Attach Dengan Semuanya Itu Dan Hidup Saya Bergantung Pada Semuanya Itu Karena Semuanya Itu Sedang Mengatur Liturgi Hati Saya Liturgi Hati Saya Harus Lebih Kepada Tuhan Dan Saya Harus Memaksa Diri Untuk Mencari Hadirat Allah Untuk Mencari The Kingdom Of God Kalau Kita Tidak Memaksa Diri Mencari Hadirat Allah The Kingdom Of God Sedera Disitu Kita Tidak Akan Punya Hati Hidup Spiritualitas Yang Benar Sedera Gambar Ini Gambar Yang Terakhir Menjadi Ringkasan Kurang Lebih Liturgi Dari Hidup Itu Seperti Apa Ya Sedera Harus Lihat Ada Sisi Intellectual Conviction Tapi Ada Sisi Desire Atau Hati Atau Love Yang Terpenting Dari Hati Love Liturgi Of The Heart Itulah Muncul Liturgi Of The World Dan Liturgi Of The Kingdom Ya Dan Berharap Kita Bisa Mawas Diri Untuk Masuk Dalam Perjalanan Hidup Rohani Oke Saya Akan Selesai Disini Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Penatua Tintin Kita Langsung Tanya Ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Ini adalah Sesi Tanya Jawab Mungkin Ada Banyak Pertanyaan Atau Ada Sesuatu Yang Mengganggu Dari Perkumpulan Peribadi Yang Pengen Ditanyakan Langsung Ke Musa Bapak Ibu Bisa Langsung Mengetik Di Live Chat Kita Nanti Akan Dibajakan Dan Dijawab Satu Per Satu Oleh Musa Terima kasih Musa Untuk Kedua Sesinya Memang Benar Bahwa Kita Ini Saing-saingan Sama Dunia Kita Ini Adalah Makhluk Ciptaan Tuhan Kepunyaan Tuhan Kita Makhluk Spiritual Tapi Kita Bersaing Sama Dunia Ini Karena Itulah Sehari-hari Kita Dari Pagi Dari Pagi Sehari-hari Kita Adalah Bagaimana Mencari Nafkah Bagaimana Berkarir Berprestasi Persaingan Ada Banyak Sekali Dan Itu Yang Kayak Consume Mungkin Diri Kita Ya Makanya Kita Butuh Sekali Seminat Seperti Ini Untuk Kembali Mengingatkan Kita Oke Kita Mau Baca Pertanyaan Pertama Musa Dari Ibu Santi Suharta Ibu 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 Santi Bertanya Walau Kita Telah Menemukan Damai Karena Cinta Kepada Allah Tetapi Dalam Realta Hidup Masih Banyak Alami Kekhuatiran Atau Kebingungan Ada Tidak Damai Walau Hati Tetap Tertuju Pada Allah Apa Yang Harus Dilakukan Pak Itu Rasanya Ada Sambungan Ya Oh Ya Oke Apa Yang Terus Lakukan Pak, karena dalam keseharian banyak keputusan-keputusan yang perlu diambil walau hati dekat dengan Allah namun dalam praktek realnya kita berbenturan dengan etika atau tanggung jawab atau niat baik yang value-nya sangat relatif jika dibandingkan kehendak God thank you Bu Santi pertanyaan yang baik dan meminjam tadi kalimat dari Tintin awal dia berkata memang kita kayak di dunia yang kayak tarik-menarik seperti itu kita dunia yang tarik-menarik dan itu betul sekali dan bahkan mungkin harus saya katakan kita bukan hanya dalam dunia yang tarik-menarik tapi dunia yang tarik-menarik itu seperti kayak pusaran air kayak air yang menarik begitu kuat jadi bukan hanya air yang mengalir kadangkala itu istilahnya apa ya kayak ada air muter begitu kadangkala kayak di bahasa Inggrisnya twirl jadi kalau jadi kalau kayak saya masih ingat di sungai atau di daerah saya di Kupang ketika kami ke sungai begitu jadi kami kaget ada satu sungai satu tempat itu kayak itu air itu muter jadi kita kayak ditarik gitu loh jadi kita yang bukan hanya berenang tapi kita tuh ditarik nah ini poin saya adalah tarikan itu sangat kuat sangat kuat nah seperti apa yang Dallas Willard tadi katakan di dalam divine conspiracy sebenarnya kita tuh punya liturgi liturgi ada yang namanya liturgi of the kingdom the gospel of the kingdom nah ini yang bu Santi menurut saya kita harus upayakan itu jadi tidak ada jalan lain kita harus punya hati yang sungguh tertuju kepada Allah kita harus mengupayakan beragam hal untuk membawa diri kita lebih dekat kepada Allah jadi ini seperti tarik-menarik dan tarik-menarik begitu kuat kita hanya bisa maka Yesus berkata tinggal di dalamku dan aku di dalam engkau engkau akan berbuah banyak itu kuncinya hanya tinggal di dalam tinggal di dalam sudah harus saya katakan saya pribadi tadi saya juga sudah sempat katakan saya sendiri meskipun saya hamba Tuhan artinya saya pasti lebih banyak bersentuhan dengan Alkitab dari saudara tapi saya pribadi menyadari wah saya tuh kalau kalau enggak mendisiplin diri menarik diri kepada Tuhan bukan menarik diri kepada Tuhan membawa diri kepada Tuhan tinggal di dalam dia maka segala kuasa Tuhan segala kedamaian Tuhan segala ketenangan Tuhan itu tuh juga akan menjadi bagian yang tidak terlalu connect dalam diri saya jadi tetapi saya juga harus garis bawahi jangan kemudian berpikir ini murni hanya oh kita baca Alkitab dong Pak kalau begitu oh iya betul iya betul tetapi sebuah interaksi yang hidup bukan hanya baca Alkitab berarti ini saya berdoa dong Pak oh iya betul tapi bukan hanya berdoa ini sebuah interaksi yang hidup yang tinggal di dalam seperti Yesus dalam kita dan kita di dalam dia nah jadi ini yang harus kita kemudian lakukan kecenderungan hati yang kepada Allah itu the first priority setelah kadangkala itu saya tidur lalu kaget bangun bisa jam 3, jam 4, jam 5 saudara saya punya filosofi begini kalau saya kaget bangun jam 3, jam 4 misalnya saya lihat jam jam 3 loh Tuhan masih jam 3 Tuhan gue masih butuh tidur nih gue mau tidur nih udah saya bolak-balik ya tidur coba kadangkala tertidur kadangkala gak saya bolak-balik lihat kayaknya ini jam jalan terus gue gak bisa tidur saya patokan tuh rata-rata bisa setengah jam kalau saya udah gak bisa tidur oke Tuhan Tuhan gak mau gue tidur gue udah mesti bangun aja ya entah mau doa mau baca oke entah baca buku sudah saya pakai waktu interaksi dengan Allah dan bagi saya prime time saya itu adalah pagi-pagi ketika istri anak masih tidur itu prime time saya jadi saya bisa oh sebenarnya kadangkala ketika saya udah bangun pagi itu udah itu tuh saya tuh udah bisa jalan bisa 3-4 jam ya sudah tuh saya nikmati bener waktu bersama dengan Tuhan saya baca saya baca alkitab saya baca buku begitu saya berpikir saya berinteraksi nah disitu bagi saya tuh sumber kekuatan jadi bagaimana kalau kita bisa berhadapan dengan tarik-menarik itu bisa hidup menurut saya yang paling penting arahkan hati dalam kingdom of God minded tapi bukan hanya pagi hari tadi saya katakan dengan prayer of intention setiap hari juga kita harus berinteraksi berpikir 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 saya tadi agak agak tertawa karena keingat kemarin ya kemarin sore malam malam ya setelah saya selesai mandi saya turun istri saya kemudian tanya jadi lo dapat inspirasi apa waktu mandi saya ke lucu itu karena istri saya kenal saya dengan baik dan saya bilang iya nih gue ada kepikiran begini saya kalau mandi itu wah kayaknya pikiran kebuka tep-tep kebuka begitu jadinya ya jadi sehingga saya tuh biasa cerita wah gue ketika mandi gue kepikir begini-begini lalu saya keingat begini-begini saya keingat semalam persis selesai saya mandi selesai jadi gimana lo dapat kepikiran apaan saya langsung ketahuan dia kenal saya iya benar saya ada sesuatu begitu loh jadi jadi poin saya adalah bukan hanya saat teduh saat mandi saat jalan jogging saat melakukan apa bahkan ketika saat nonton film barangkali ya bagi saya kalau nonton film juga saya buat saya pikir saya berpikir ya Tuhan ingatin saya apa saya harus hati-hati hati-hati apa begitu loh jadinya saya bisa lihat dunia kayak apa begitu loh jadi kita harus interaksi disitu itu untuk menjaga hidup kita sebaliknya hal-hal di dunia yang kita lakukan kita juga harus jaga saudara nonton itu bisa jadi addicted juga kalau saudara nonton yang non-stop ya itu juga jadi gak benar drakor drakor ya ya that's okay saya juga nonton drakor kok begitu loh ada drakor yang bagus begitu yang misalnya saya dengan istri saya lagi kami lagi nonton it's okay to be not okay karena ini ada unsur psikologinya ada unsur ininya tapi saya gak tau kita bisa selesai atau enggak kita seri ketiga atau empat merengkali begitu tapi kami berpikir begitu loh tapi saudara jangan kayak drakor satu hari full satu minggu full begitu nah itu saudara harus deteksi ini hati gue lagi gimana begitu loh ya dan saudara coba pelajari nah memang untuk anak-anak yang game saya karena tidak menguasai game saya gak tau dunia game saya gak tau ada gak dari dunia game itu hal yang kita bisa pelajari kalau drakor kan ada gitu loh ya tapi game saya gak terlalu tau saya lebih cenderung merasa itu lebih kepada hanya menjadi bagian yang cenderung liturgi dunia yang kurang-kurang kurang baik tapi sekali lagi saya gak tau oke itu poin saya Bu Santi jadi liturgi kingdom kita harus full disitu dalam seluruh hari kita harus all out disitu tapi di sisi yang lain liturgi dunia kita juga harus awasin kita harus awasin tapi sekali lagi saya harus garisbawahi ya bukan berarti saya berkata oh kalau gitu mesti baca alkitab terus loh oh mesti doa terus loh oh mesti ke gereja terus loh enggak enggak jadi saudara bisa interaksi dengan siapa saja ya dan disitu ingat Tuhan bisa berbicara kepada kita oke thank you berikutnya pertanyaan dari saudara Benadeo Arkadi bagaimana kita bisa memvalidasi apa yang sesungguhnya ada di dasar hati kita jika semua usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah bisa saja berbeda dengan apa yang sesungguhnya ada di dasar hati thank you Ben thank you saya senang dengan pertanyaan ini jadi memang betul ini menjadi satu hal yang sulit karena itu hanya ada dalam hati kita itulah yang saya katakan bahwa sebenarnya adalah ini tidak sekedar oh gue baca alkitab loh oh gue doa loh oh gue rajin ini loh oh gue ini karena itu hanya penampakan luar karena hati kita bisa saja baca alkitab cuma hanya menunjukkan gue baca loh gue udah baca lima kali alkitab dari kejadian sampai wahyu wah luar biasa banget begitu loh siapa gak berbangga begitu loh jadi itu bisa saja penampakan luar nah siapa yang bisa validasi menurut saya yang pertama adalah diri sendiri kamu harus jujur kamu harus jujur bahkan ketika kamu berkata saya sudah baca selesai makanya saya ya tapi saudara yang posting baca itu good tapi saya pribadi saya gak terlalu gak terlalu gak terlalu seperti itu karena saya tuh cuman pikir ini lagi mau ngapain gitu loh jadinya tapi sekali lagi saya tidak berkata salah teman-teman di Gemma go ahead itu baik sekali baik sekali itu go ahead tapi saya cuman poinnya adalah begini hati-hati tuh hati kita tuh gimana begitu loh jadinya ya kita yang harus tahu hati kita kita yang harus tahu kita yang harus jujur gitu loh kayaknya gue capek aja di gereja sebenarnya ini bukan capek yang kadang-kadang capek fisikal ya kadang-kadang capek that's okay tapi ini adalah capek yang mungkin dalam hati kita tuh jujur kalau bisa pilih saya enggak gitu saya enggak gitu nah itu hati kita kita yang tahu pertama tetapi good newsnya adalah begini hati itu juga harus ditraining harus dibentuk semakin hati kita dekat dengan Allah ya maka disini baca Alkitab interaksi itu penting maka ada kebenaran-kebenaran Allah yang mempengaruhi hati kita nah disinilah hati kita bisa menjadi hati yang benar nah hati kita pertama diri kita yang tahu yang kedua adalah sebenarnya adalah orang sekeliling kita suami kita istri kita anak-anak kita tapi ingat hati bisa berubah oke hati bisa berubah karena itu mari kita menghargai meng-celebrate kalau ada pasangan kita keluarga kita orang dekat kita yang semakin dekat Allah kita harus support begitu supaya hati dia lebih dituntun kepada hal yang hal yang hal yang benar ya dan nantinya biasanya validasi itu akan muncul ketika misalnya kita mengalami unfair misalnya saudara dikecewakan oleh hamba Tuhan oke apa yang akan saudara lakukan saudara akan marah-marah itu pilihan saudara akan tinggalkan gereja itu pilihan saudara akan berkata gue akan pindah gereja atau gue akan ini itu pilihan sekali lagi saya tidak berkata salah tapi itu proses Tuhan sedang sedang screening untuk menyaring hidup kita supaya kita hidup lebih benar layak gak kecewa tinggalkan gereja satu sisi oke ada masanya tapi tidak boleh berhenti disitu tidak boleh berhenti terus kecewa karena saudara harus masuk ke step selanjutnya lagi itu Tuhan ingin supaya kita growing nah itu yang Tuhan mau nah itu yang Tuhan disitulah hati kita itu diuji seberapa kita menomor satukan Tuhan saudara kalau mau bicara unfair harus saya katakan ya saya punya banyak story unfair saya punya banyak story tetapi saya cuma melihat kepada Kristus kepada Allah saudara jangan berpikir gereja tempat yang steril tidak tidak gereja tempat kumpulan orang berdosa yang terus bertumbuh dan ketika kita berjumpa orang berdosa dengan orang berdosa disitulah kita bisa merasa unfair merasa unfair saudara ya tapi kita kan mau bertumbuh ya kan kita mau menjadi semakin serupa Kristus jadi jalanin itu jangan pernah menyerah oke itu jawaban saya baik Musa dari Pak Soni Langi Musa bagaimana membedakan hati kita cenderung pada dunia dan pada kingdom of God dengan keinginan-keinginan kita yang melihat dunia ya thank you Pak Soni saudara kata kunci yang penting untuk pertanyaan Pak Soni tadi mungkin adalah kita harus terus mengevaluasi diri terus mengevaluasi diri jadi jangan pernah berpikir melakukan sesuatu itu hanya otomatis jadi tanpa untuk mencoba untuk evaluate mengevaluasi jadi gini ketika saudara misalnya nonton drakor misalnya oke saudara ketika nonton dari satu seri satu seri satu seri satu film habis ke satu film lagi ke satu film lagi saudara mungkin mesti duduk pikir dulu kenapa gak habis-habis ya kenapa non-stop ya lalu saya dapat apa ya termasuk saudara kalau searching di e-commerce seperti tadi itu saya katakan di searching terus lihat terus lihat ini gak ada habis-habisnya begitu loh mulai pikir kenapa begini ya anak-anak kita misalnya kalian yang remaja main game mulu kalau kalian remaja dalam Tuhan harus mulai berpikir gue ngapain yang main game gue gak habis-habis ya begitu nah ini yang perlu kita lakukan ketika kita evaluasi kita bisa melihat hati kita itu kayak saya berikan tips kalau saudara mau lakukan ini saudara ambil kalender harian itu kan ada dari jam saudara bangun pagi saudara coba tulis pagi saya bangun jam 7 oke saya saat jam 7 sampai jam berapa jam 8 jam 7 keberapa saya ke kantor saya ngapain tulis tulis itu inventaris saudara lihat iya iya ternyata jam sekian ke jam saya e-commerce aja di kantor tapi e-commerce nanti dipulang rumah e-commerce lagi begitu eh pagi-pagi satu setelah satu yang keingat apa duluan e-commerce ini lagi diskon hoki atau apalah begitu loh sincia begitu loh jadi saudara perhatikan setelah ini apa nih nah itu satu cara untuk bisa melis hari itu ya kalau menggunakan kalimat dari Musa itu cara menghitung hari saudara melihat hari so kalau enggak kita lihat satu hari satu hari satu hari selesai ini aja tahun 2021 sudah berapa lama nih ini Februari tahun berapa ya hari ini by the way 20 saudara bayangin sudah 50-an hari kita lewat sebentar lagi kita sudah ya mustinya sudah celebrate ya the first years of corona begitu loh jadinya corona birthday desember kemarin kalau kita di Indonesia mungkin Maret begitu loh saudara celebrate the birthday of corona di Indonesia itu satu tahun saudara coba review satu tahun ngapain aja apakah hidup hanya takut di rumah ya hati-hati perlu tentu tapi lalu di rumah ngapain nah di review oke jadi poin Pak Sonin tadi evaluasi berarti kita make sure bahwa memang dalam keserianan kita itu memang kita isi dengan hal yang worth it ya yang juga memikirkan banyak tentang Tuhan ya dan mungkin saya harus tambahkan juga saudara hati-hati kalimat saya itu bukan dibalik lalu kita kayak pendeta dong Mbak Tommy oh baca Alkitab ini oh enggak bukan itu poin saya ya bukan itu poin saya setelah tanya istri anak saya saya juga gak pendeta-pendeta amat kok di rumah ya maksudnya ya nonton ya oke mainnya oke ngobrolnya oke jalannya oke ya jadi oh dan saya cuman belajar finding God in all things jadi saya bisa nonton tapi di nonton itu saya bisa mengat oh iya Tuhan ini ada kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarin ke saya saya bisa ngobrol dengan istri anak oh Tuhan-Tuhan mau ngomong ini ke saya gitu nah itu saya finding God in all things itu itu menjadi bagian yang penting oke baik Musa dari Pak Harsono pertanyaan bagaimana korelasi antara kasih dan pengetahuan dengan hati padahal kita manusia tak pernah mencari Allah thank you Pak Harsono thank you pertanyaan yang baik saya pada akhirnya ya cuman menyadari satu hal kalau kita bisa punya kasih cinta Allah itu tuh the grace of God itu anugerah Tuhan itu anugerah Tuhan Tuhan yang memberikan riakan-riakan itu ke kita tetapi riakan-riakan itu itu harus kita pelihara riakan-riakan itu harus kita pelihara harus kita jaga harus kita kembangkan harus harus kita kembangkan jadi pada dasarnya manusia itu tidak ada yang mencari Allah semua manusia berdosa semua manusia kehilangan kemuliaan Allah Roma fasal 3 berkata seperti itu gak ada gitu tapi ini karena anugerah Tuhan itulah sebabnya sebenarnya orang yang yang ketika punya kasih punya pengetahuan akan Allah hati ini terjadi saudara maka hati dia kepada diri hidup dia kepada diri dan kepada orang lain itu akan berbeda saya ini ketika pagi ada beberapa buku bukan beberapa buku beberapa kayak bahan renungan yang saya saya baca salah satu bahan yang saya baca itu adalah berkaitan dengan apa namanya kalimat-kalimat bijaksana daripada istilahnya itu Desert Father ya bapak-bapak gereja pada Padanggurun abad ketiga abad keempat kumpulan-kumpulan tulisan jadi ini kumpulan tulisan orang-orang yang rohaninya luar biasa rohaninya luar biasa saudara saya kalau baca tulisan mereka itu termasuk misalnya tadi pagi ketika saya baca itu ada seorang kayak pendeta lah begitu istilahnya abad lah begitu datang ke satu biara lalu dikasih makan ya menarik sekali itu yang paling senior dikasih makan itu cuma nasi sama garam sama apa begitu lalu sama muridnya studentnya itu dikasih garam ini ada wine lalu untuk di apa namanya di biara tersebut yang anak-anak muda itu dikasih nasi, garam, air, wine ada daging nah pendeta yang senior ini ngomong gini ini kenapa begini lalu dijawab karena engkau paling rohani engkau cukup makan begitu muridmu mulai belajar rohani dikasih enak dikit tapi karena mereka yang baru sama sekali kalau kita paksa kayak lu itu gak akan bisa jadi dia harus makan enak-enak bener begitu loh jadi saya baca bener juga begitu loh jadi orang yang semakin rohani itu harus menjadi orang yang semakin ditampak pipi kiri gue kasih pipi kanan lu kasih nasi putih gue akan bersyukur jadi orang yang hidup dia itu ada di Tuhan bukan pada makanan kalau orang yang baru masuk ke biara hidupnya itu masih di makanan dan sebenarnya saya ketika baca kalimat-kalimat ini yang saya kemudian sadar ya orang rohani itu apa jadi bapak-bapak rohani itu ciri khasnya adalah mereka itu sabar benar dengan orang berdosa sabar benar dengan misalnya orang yang datang ke biara lalu masih curi-curi makan lah masih pergi ke desa lah mau entah buat dosa lah apalah begitu nah selalu dikisahkan orang-orang lain yang kurang rohani akan berkata lu gak sungguh-sungguh cinta Tuhan lu pergi ke sana tapi orang yang rohani itu yang mereka kata enggak gitu loh mari kita memberikan satu kesempatan kasih kita lebih kepada dia supaya untuk kemudian 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 apa namanya kemudian bisa bertumbuh secara rohani jadi korelasi kasih dengan pengetahuan kasih itu akan lebih kuat untuk membuat kita lebih panjang sabar saudara saya tanya saudara Petrus ketika menyangka Yesus tiga kali kalau kita kategori dosa kalau kita kategori dosa dosanya dosa yang sangat serius dosa serius dosa sedang atau dosa kecil ya memang dosa gak boleh kecil sedang sih tapi saya tanya misalnya sangat serius itu kayaknya sangat serius menyangkal Tuhan sangat serius mestinya apa yang kita lakukan diautin bukan iya kan tapi menarik sekali ketika Yesus ketemu dengan Petrus Yesus cuma berkata Petrus do you love me apa engkau mengasih aku gembalakan domba-domba saya rasa kalau saya jadi Yesus disitu atau saya jadi teman Petrus yang lain asisten Yesus Petrus sini loh kurang ngajar bener loh berani-berani menyangkal guru sekali ya sudah bertombat kayak dua kali ya sudah lah telat-telat terakhir dua kali kayak masa tiga kali masa kayak begitu tapi itulah menarik the love of God itu menarik kasih Allah itu menarik semakin kita masuk dalam perjalanan spiritual itu rupa Kristus semakin nyata dalam kita rupa Kristus itu adalah sebuah rupa yang penuh dengan kasih penuh dengan kasih ya that's amazing menurut saya sih ketika kita jadi seperti itu luar biasa Pak Elson Winoto bertanya nih Musa gimana caranya kita tahu apa yang kita lakukan dalam liturgi kingdom itu sesuai dengan keinginan Tuhan dan bukan hanya memuaskan hati kita saya rasa jawabannya sederhana ketika kita sungguh-sungguh sadar bahwa yang kita lakukan itu maksudnya ketika kita gak pusing nih dengan komentar orang kita gak pusing kita tidak terganggu dengan komentar orang maka itu salah satu tanda bahwa betul kita itu melakukan sesuatu itu hanya untuk kingdom of God jadi ketika saudara mulai merasa pusing dengan berapa banyak yang like atau berapa banyak yang gak like ketika saudara pusing dengan berapa banyak yang misalnya misalnya dengan streaming kali ini siapa yang berapa banyak jumlah yang nonton dan gak oh sasa saja kita meningkatkan jumlah yang nonton tapi bagi saya kalau ada satu saja saudara yang dengar ini hidup saudara diubahkan thanks God luar biasa luar biasa saudara ini yang proses proses kita mengikis diri apakah kita fokus pada diri atau fokus pada Tuhan saudara dulu saya juga seneng benar seperti ini saudara-saudara ini kita masuk sesi yang ketiga saya tuh gak pernah ngeliat tuh mau berapa banyak yang nonton karena bagi saya one day kalau selesai streaming ini ada yang kemudian nonton bisa jadi blessing thanks God ya itu saudara saya gak pernah melihat loh berapa banyak bodo amat yang penting saya bersiap sungguh di depan Tuhan saya menyampaikan pada saudara kalau hanya ada satu orang saja satu orang saja yang berubah hidup yang lebih mengasihi Tuhan thanks God that's it kita harus uji di hati kita kita lihat satu sisi kita kalau kadang telinga itu wah pingin wah viewernya sekian ribu wah ini begitu wah ini begitu sekali lagi gak ada salah oh betul banyak orang lebih di blessing ya ada ribuan orang yang jadi blessing tapi kadangkala antara ribuan orang jadi blessing dan the joy kita karena angka itu ada nah itu kita mesti jujur lihat disitu atau kalau kalian misalnya pelayanan mungkin the joy karena orang kasih komentar atau enggak ya ini komentar sekali lagi gak salah tapi kita lihat hati kita tuh attach ke situ enggak kalau hati kita attach ke situ disitulah salah liturgi hidup kita tuh menjadi keinginan hati kita tuh bukan keinginan Tuhan sebenarnya ya tapi yang penting proses ya kalau saudara masih hadapin itu enggak apa-apa terus bawa pada Tuhan hati gue masih enggak benar nih Tuhan gue ini masih ingin memuaskan diri Tuhan Tuhan tolong Tuhan murnikan hati gue murnikan hati gue itu proses yang harus kita jalani thank you Musa sudah diingatkan oke dari istilah dari Pak Elson oh tidak ada lagi yang bertanya ada Ibu Santi terakhir Ibu Santi terakhir oh iya Ibu Santi apakah dengan berusaha berbuat kebaikan-kebaikan liturgi of heart bagi keluarga dan lingkungan secara konsisten bisa cukup dalam melakukan the gospel of kingdom oh oke dari sekian aspek-aspek kehidupan jawabannya iya betul sekali betul sekali jadi hal-hal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu menjadi kebaikan-kebaikan yang yang seperti apa ya seperti tanah itu kita tabur hal-hal yang baik kita tabur hal-hal yang baik dan sebenarnya jujur saya pribadi itu belajar sangat belajar terhadap ekstra mile ekstra mile daripada dalam tanah petik kebaikan kita yang harus kita lakukan harus ada ekstra mile jadi misalnya begini ada misalnya orang yang kemudian bergumul dengan sesuatu yang sangat berat ketika kita call dia dan kita spend waktu ya karena kita gak bisa ketemu kalau bisa ketemu kita ketemu kita call dan spend waktu ngobrol dengan dia itu tuh sudah menjadi satu hal yang good things bahkan setelah ngobrol kita berkata anytime lu bisa call saya itu sudah menjadi satu hal yang good things setelah dan cobalah setiap hari setelah pikirkan kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita di tengah-tengah lingkungan kita dan orang-orang lain ya dan banyak hal sih sebenarnya banyak hal sebenarnya setelah bisa mungkin membantu mencuci barangkali setelah mungkin bisa berkata I love you barangkali aku support lu saudara mungkin mencoba untuk sengaja menemani lah begitu saya tertawa karena jujur ini istri saya gak tau saya sedang belajar untuk karena dia kan sekarang lagi ada demen ada ya karena di rumah sih begitu ada ikan lah ada ini lah begitu anak saya malah dalam hal ini jauh lebih baik dari saya bisa menemani mamanya dan kemarin itu ikan mengalami ikan yang kecil itu ada mati berapa begitu istri saya juga udah agak bingung gimana ya ikan mati begitu saya di tengah-tengah kesibukan saya persiapan di tengah-tengah waktu saya saya tiba-tiba pikir ya kayaknya saya mesti break udah ke tempat dia aja sebentar menemani dia ngobrol sebentar sama dia ya ya mungkin cuman 10 menit ya tetapi saya sengaja melakukan itu untuk iya ya saya harus punya waktu juga nih gitu untuk temenin dia nah itu hal-hal yang hal-hal yang hal-hal yang perlu kita secara intentional kita lakukan oke itu menjawab punya nyabu Santi dan itu hal yang sangat baik kebaikan-kebaikan kecil yang bisa kita lakukan oke sepertinya pertanyaan kita sudah selesai tentunya kita bersyukur bahwa hari ini banyak sekali berkat yang sudah kita dapatkan Bapak Ibu selalu-alu sekalian nantikan berikutnya seri seminar spiritualitas pada tanggal 17 April 2021 jangan sampai ketinggalan dan ini sama menariknya dan 17 April nanti pembahasannya adalah mengenai 12 steps of humility apa nih 12 langkah kerendahan hati ya saya sudah bayangkan poin-poinnya apa-apa saja dan pasti kita kita akan kembali diberkati dan kita akan kembali dibangkitkan kehidupan rohani dan kita bisa berubah semakin menuju serupa Kristus ya oke saudara sekalian kita akan tutup acara seminar kita pada pagi hari ini dan minta oke oke kita berdoa bersama Tuhan hamba sungguh bersyukur untuk kesempatan seperti ini bersyukur untuk ada banyak hal yang Tuhan boleh berbagi bersama dengan kami melalui buku-buku yang hamba baca melalui interaksi melalui kehidupan melalui Alkitab melalui pertanyaan-pertanyaan Tuhan bersyukur dan sungguh melihat setiap jiwa yang antusias hamba meminta blessing dari Tuhan setiap mereka yang mendengar dan mengikuti dan berinteraksi dan bahkan mereka yang nanti mungkin akan mendengar rekaman melalui Youtube Tuhan hamba sungguh berdoa Tuhan memberikan blessing hamba minta roh kudus menyapa setiap hati roh kudus berbicara kepada setiap hati dan biarlah hati kami kami boleh jujur melihat seperti apa perjalanan yang kami jalani saat ini hamba sungguh mohon dari tengah-tengah dunia yang kami hidupi berikan kepekaan kepada kami supaya kami bisa mengerti seperti apa hidup yang kami jalani dan hamba berdoa Tuhan tolong kami berlomba-lomba kami berlomba-lomba membawa hidup kami kepada hal-hal yang rohani hal-hal yang dekat dengan Tuhan hal-hal yang menjadi serupa Tuhan sehingga hidup kami boleh menjadi satu hidup yang betul-betul memancarkan sinar kemuliaan Tuhan terpancar Tuhan terpancar melalui hidup kami berkatilah Tuhan berkati bersyukur untuk pagi siang ini bersyukur untuk Tuhan yang boleh menyertai kami juga bersyukur untuk teman-teman yang melayani mereka yang di dalam sound system dalam multimedia juga untuk Tintin untuk Davina bersyukur untuk mereka yang juga boleh melayani teman-teman yang boleh bersama Tuhan engkau juga memberkati terima kasih Tuhan terima kasih berkati setiap berkati kehidupan kami damai secara Tuhan bersama kami semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih Musa untuk pelayanannya hari ini sampai berjumpa kembali selamat menerapkan liturgy of the kingdom ok God bless semuanya God bless bye terima kasih selamat menerapkan selamat menerapkan